Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, siswa SMK Negeri Satu Rembang, Kabupaten Purwalingga membuat inovasi baru dengan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM walaupun masih tahap uji coba hasil BBM dari sampah plastik ini terbukti dapat dikunakan untuk bahan bakar tambal ban, kompor sumbu, bahkan bahan bakar kendaraan bermotor. Sampah plastik yang sering berserakan menjadi persoalan karena tidak mudah busuk kenditangan siswa SMK Satu Rembang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak atau BBM BBM dari sampah plastik ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk tambal ban, minyak kompor bahkan bahan bakar kendaraan sepeda motor. Proses pembuatan BBM dari sampah plastik ini terlebih dahulu sampah plastik dibersihkan dari air kemudian sampah ditimbang lalu dimasukkan ke dalam drum tempat pengering dan ditutup rapat kemudian sampah dikeringkan dengan cara menggunakan api dari bawah drum Setelah proses pengeringan, uap sampah lalu disuling untuk membersihkan minyak dari kadar air setelah dibersihkan ternyata dalam uji coba minyak hasil selingan sampah ini dapat digunakan untuk pembakaran tambal ban menyalakan kompor api bahkan untuk sepeda motor Inovasi pengolahan sampah menjadi BBM ini berawal dari banyaknya sampah plastik yang berada di sekitar sekolah dan melibatkan sejumlah siswa sampah tersebut dikumpulkan kemudian diolah menjadi BBM dan saat ini masih tahap uji coba dengan digunakan untuk bahan bakar tambal ban kompor sumbu dan bahan bakar minyak sepeda motor Selain menghasilkan BBM, mengolahan sampah plastik ini juga menjadi solusi mengatasi sampah plastik dan saat ini sudah bekerja sama dengan desa bodas Karangjati untuk menyuplai sampah plastik untuk dijadikan BBM bahkan kedepannya akan bekerja sama dengan setiap desa yang ada di wilayah kecamatan Rembang Inovasi untuk mengolah sampah yang kemudian dimanfaatkan untuk salah satunya adalah untuk bahan bakar tambal ban kemudian untuk kompor minyak dan yang selanjutnya untuk bahan bakar sepeda motor yang wawasi dalam tahap uji coba Jadi untuk itu kami menawarkan siswa kami untuk ikut andir dalam kegiatan pengolahan sampah plastik di SMK Negeri Satu Lombang Jadi mengungut sampah-sampah dari rumah Rembang Iya dari sekitar lingkungan SMK dan kemudian juga kami didukung penuh dari pemerintah desa bodas Karangjati Sementara itu Koko Suriaman salah satu sisa mengaku senang karena di tengah pandemi bisa berkreasi dengan mengolah sampah menjadi BBM Selain menghasilkan minyak juga dapat mengurangi persoalan sampah plastik Saat ini BBM hasil pengeringan sampah masih dilakukan uji coba melalui beberapa tahap dan hasilnya dapat digunakan untuk proses penambahan ban, kompor api, dan sepeda motor Kami bersama teman-teman SMK mengumpulkan sampah yang ada di SMK dan memilih sampah plastik Terus kami keringkan untuk menuju tahap penyulingan Setelah tahap penyulingan ada tahap penyaringan yaitu tahap penyaringan tahap 1 dan tahap 2 Sementara itu masih dalam penelitian soalnya baru saja membuat penemuan baru dari sampah plastik Diharapkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak nantinya dapat terus dikembangkan sehingga selain dapat mengatasi masalah plastik juga dapat menghasilkan BBM yang ke depan dapat dimanfaatkan Dari Purbalingga, Samira Wimas, TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!